Kita beralih ke Palembang, Pemirsa. Menjadi perbincangan di media sosial Instagram di kota Palembang, seorang pria yang merupakan pasien rumah sakit bari Palembang merasa tidak dilayani saat mendapatkan perawatan di ruang rawat linap. Pria tersebut berinisial BR berusia 43 tahun yang merupakan pasien rumah sakit bari rawat linap. Masuk ke UGD dengan gejala demam. Dalam video yang viral berdurasi 1 menit 22 detik BR, mengatakan Gubernur Sumsel mengakui pasien rumah sakit di panca tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan Rekan Andi Wijaya, jurnalistri Wijaya Post. Rekan Andi, silakan laporan selengkapnya dari Anda, kan? Oke, Rekan Andi Wijaya, makasih saya melaporkan dari Palembang. Jadi benar ada seorang pria berinisial BR berumur 43 tahun yang diketahui warga Jiyanti mengamuk di RSUD bari Palembang diduga tak dilayani oleh pihak rumah sakit. Di mana diketahui, disendiri masuk rumah sakit RSUD bari Palembang dengan masuk dengan cara masuk lewat UGD, IGD, RSUD rumah sakit bari Palembang lalu oleh Rekan Perjaga dan oleh perawat. Saat itu tidak ada hasil pemeriksaan lab labor dan ronsen. di RSUD bari Palembang dari AstraZone dan hasil lab, B pun dilakukan perawatan di kelas 3. Namun dikarenakan kamar yang penuh, B diserawat dan dilakukan pemasangan infus, pada saat itu B pun mengeluh, masih demam dan akhirnya mencari dokter dan perawat di RSUD bari Palembang. Namun karena diduga, B pun saat itu turun hingga ke lantai bawah untuk mencari dokter. Namun saat itu karena pasien yang banyak, dokter pun sesekali mendatangi B dan melakukan pemantauan dan perawatan. Tetapi karena saat itu B sendiri berkata-kata kasar kepada dokter dan perawat, akhirnya perawat pun enggak melihat dan memantau B lagi di RS bari Palembang. Dan karena merasa tidak dilayani oleh perawat dan dokter, saat itu melakukan aksi mempiralkan semuanya. Terima kasih telah menonton!